Halo, welcome back to our channel, Edel Inspired dengan gue Edo dan gue Della Di video kali ini, gue sama Della mau ngebahas hal apa saja sih yang membuat kalian itu secara gak langsung menjadi bad dog owner Atau pemilik anjing yang buruk Atau pemilik anjing yang tidak bertanggung jawab Yuk kita mulai aja Yang pertama, kalian itu tidak siap mental dalam menghadapi sifat anjing Mungkin kalian di saat pertama ngeliatnya anjingnya lucu-lucunya aja Bagian lucu-lucunya aja, bagian enak-enaknya aja Tapi ketika anjing kalian datang ke rumah, ternyata anjingnya itu nakal, atau perusak, atau galak Atau merusak barang favorit kalian Biasa tuh banyak banget ya Ini anjing udah merusak lebih saya nih Jadi kalian tidak mempersiapkan diri untuk hal-hal yang buruk Jadi kayak not prepare for the worst gitu Padahal sebenarnya itu kan untuk hidup bukan boneka ya Jadi pasti mereka melakukan hal-hal tersebut juga pasti ada maksudnya Kenapa mereka bisa begitu Tapi alih-alih kalian belajar dan berusaha untuk memperbaiki Kalian dengan gampangnya dengan mudahnya give up Langsung dibuang atau malah dijual lagi Sudah semacam barang aja gitu kan Langsung dijual langsung dibuang gitu aja gitu Padahal mereka kan juga melukir dan punya perasaan Sebenarnya kita nggak menentang open a door ya Karena kan memang ada certain cases memang owner nya mungkin harus pindah negara Jadi nggak bisa tinggal stay di Indonesia Itu keterpaksaan lah ya Karena keadaan lah Keadaan-keadaan yang memang terpaksa sekali Tidak bisa membawa anjingnya Tapi gue paling sebel kok denger orang open a door Karena anjingnya yang nakal gitu Ya kayak Ya what do you expect for gitu loh Kalau misalkan anjingnya nakal ya Cari tau lah kenapa nakalnya Perbaikilah gitu Disekolahin banyak cara gitu ya Banyak cara Nggak cuma langsung dilepas gitu aja Yang kedua ini adalah ketika kalian bawa anjing kalian jalan-jalan di tempat umum Mau itu di sekitar kompleks Mau itu di taman Atau di acara anjing Atau mungkin kemarin sesuai liputan edel itu di salah satu mall Ketika anjing kalian pup kalian nggak pungut Itu kalian sudah pasti adalah bad dog owner Mau apapun alesannya Itu udah nggak ada toleransinya ya maksudnya Nggak ada alesan Maksudnya kalau alesannya nggak bawa plastik ya kenapa nggak bawa plastik Udah tau bawa anjing Ya bawa dong plastiknya Kalau misalnya alesannya anjing saya perutnya nggak enak Ya udah tau perutnya nggak enak Nggak apa di bawah Iya kan Maksudnya itu tuh udah intolerable Jadi nggak bisa edel toleransi lah Sangat-sangat tidak bisa toleransi Kalau pipis sih mungkin ya kalian mau gimana Mungkin kalian lap pakai tisu Ya kalau mau sih nggak masalah Cuman kalau di jalanan gitu kan Biasanya juga kering kan kalau pipis kan Cuman kalau pup itu kan Ada bentuknya patet Dan itu nggak bisa menguap gitu loh Ketika keinjek sama orang lagi lari, lagi jogging, lagi jalan Terus nempel di sepatunya kan gimana gitu kan Iya jadi lebih baik tuh kalian yang Ya tanggung jawab lah sama anjing kalian Itu kan anjing kalian sendiri juga kan Ya ibaratnya kalian kalau abis pup Masa kalian nggak cebok sih Itu kan anjing kalian juga Kalian ngambil atau punya atau pelihara Nggak cuma enaknya doang gitu Masa kotorannya nggak mau tau gitu Malah nyuruh orang yang ngurusin Malah nggak mau tau Itu parah sih Ya mendingan kalian nggak bisa pelihara anjing sih Kalau menurut edel ya Kalau memang kalian nggak mau ngurusin kotorannya Kalian diboneka bener Dan gue bahkan beberapa case ketika gue tau Anjing gue pupnya agak cair Gue itu bawa koran bekas del Jadi kalau misalnya agak belecetan di jalan tuh Gue lap pakai koran bekas Biar nggak nempel ke kaki orang gitu Karena kalau udah dilap itu Paling nggak kan diimin 30 menit sejam Itu kan juga kering ya Kalau keinjek amit-amit keinjek orang pun Itu kan nggak parah ya Maksudnya udah Coba banyak kalau yang udah banyak-banyak gitu Nah kalau yang bentuknya padet Atau ada banyak-banyak Terus nggak dilap Nggak dipakaiin koran bekas gitu di jalanan gitu kan Banyak biasanya anak kecil pada main Kalau sore-sore kan Jadi jadilah owner yang bertanggung jawab Yang selanjutnya juga ini mungkin dalam hal bertetangga juga Kalau kalian meninggalkan anjing kalian tuh seharian Semalaman Unattended Di rumah Kalian tinggalin Mereka sibuk konggung Sibuk teriak-teriak Dan itu mengganggu tetangga banget Jangan sampai kayak gitu ya Kalian kan bagaimana ya Namanya juga makhluk hidup Pasti punya mulut Punya bersuara Mereka punya hak Kalau mereka takut Mereka kesepian Sendirian Ya pasti akan Ribut Dan menggonggong gitu Nanti pasti kalian juga yang akan disalahkan Sama tetangga-tetangga sekitar gitu kan Dan malah jadi Nanti yang kena korban Yang kena efeknya ya anjing kalian juga Kayak gue sendiri Diva itu kan termasuk anjing yang teritorial ya Jadi kalau ada orang lewat depan pagar Dia pasti gonggong Nah itu kalau siang gue mungkin masih kayak Ya udahlah gitu kan Tapi kalau udah malam atau pagi subuh Itu gue langsung suruh dia masuk kamar Jadi better mendingan dia di kamar aja Biar dia gak gonggong di pagar gitu loh Karena kalau menggonggong itu kan gangguin tetangga Apanya pemalaman kan orang mau istirahat ya Semua orang kan sekarang Ya habis sekitar gue kan orang-orang yang udah kerja semua kan Malam pasti pengen istirahat pagi pun juga gak mau kebangun dengan suara gonggongan anjing kan Kecuali memang case-nya ada maling ya itu beda cerita lah kan Kalau misalnya case-case yang ngeliat kucing terus gonggong semalaman Terus kita bodohin amat Terus kita masa bodoh itu wah Kacau sih Kalian tuh termasuk dog owner yang buruk lah yang bad Selanjutnya juga yang buat kalian sebagai bad dog owner ini adalah Ketika kalian bawa anjing kalian tempat umum itu tidak pakai leash dan tidak dalam pengawasan Dilepas liarin ya Dilepas liarin gitu aja ya walaupun maksud kalian mungkin oh yaudahlah dibebasin nih buat main gitu ya Cuman ini kembali lagi kita sudah sering sampaikan Anjing itu juga punya moodnya Punya karakteristiknya sendiri Punya traumanya sendiri juga Mungkin ada beberapa anjing besar yang takut sama anjing kecil gitu kan Nah sebaliknya Maupun sebaliknya dan itu yang kita sebagai owner kan gak tau ya Kita taunya kan dari sudut pandang anjing kita sendiri Kita gak tau anjing orang lain gitu kan Kalau kalian lepas liarkan gitu aja Kalian bebasin gitu pas di tempat umum Takutnya satu ntar ngegigit anjing lain Ngegigit orang juga bisa Ngegigit orang juga bisa gitu kan Nah ini kan berbahaya Dan pup sembarangan kita gak tau dia pup dimana Nah pupnya dimana Itu kejadian tuh waktu kita kumpul-kumpul komunitas Ownernya tuh asyik ngobrol Oh iya Anjingnya dibiarkan keliaran Toto pup Dia gak tau ya Toto pup terus ditanya nih anjing siapa yang pup Pungut gak ada yang ngaku Ya dia juga gak tau karena dia juga lagi ngobrol Beda kalau anjingnya di leash Ya kita tau lah Setidaknya kan leashnya gak mungkin yang 10 meter Dan paling gak leash kan panjangnya berapa sih 1 meter kan Jadi setidaknya kan dia radius 1 meter Ya pasti pup anjingnya dia gitu kan Nah inilah maksudnya Kalau memang kalian sebagai owner yang bertanggung jawab Sebagai owner yang baik Ya sebisa mungkin itu Jangan di off leash Walaupun anjing kalian tuh Senurut apapun lah Sebisa mungkin selalu on leash Ini juga untuk menanggulangi In case ada masalah ya Ribut-ribut sama anjing lain Kalian bisa sigap tarik anjing kalian Dari keributan ini Dari keramaian Atau gak cuma masalah keribut anjing lain Bisa aja mobil Nah bener Motor gitu kan Kita gak perhatiin mereka Ya kita gak pernah tau terjadi apapun gitu kan Selanjutnya Sebagai pemilik yang hoarding Kalian memang tujuannya mungkin baik Pertamanya Mungkin gak tega untuk selalu ngambil Selalu nge-rescue Ngambil, rescue, ngambil, rescue Tahu-tahu rumah kalian menuh Atau kalian mengumpulkan Melihara anjing dengan sangat banyak Tapi rumah kalian atau tempat tinggal kalian itu Tidak mumpuni Untuk menampung Berbeda sama shelter ya Karena kalau shelter itu Dari tempatnya itu sudah didesain Sedemikian mungkin Supaya memang cocok bagi anjing Dari jumlah banyak Jumlah banyak, betul Kalau kalian tinggal di perumahan Di klaster, di kompleks Rumah kalian ukurannya Anjing seratus gitu Terus pipis itu gak diangkat Belum berisiknya Itu kan mengganggu ya Mengganggu ya Itu hoarding namanya Itu udah termasuk hoarding Pokoknya kalau dari adult sih Intinya Kalian bebas mempelihara Tapi jangan lupa Kebebasan kalian itu Jangan sampai menghalangi Hak orang lain Betul Karena kan orang lain berhak untuk istirahat Berikutnya juga Yang membuat kalian sebagai Bad dog owner adalah Kalian males training anjing kalian Training ini gak harus Training yang pakai fisik ya Training ini bisa kayak Training yang pakai puzzle gitu ya Pokoknya yang menstimulasi Otak anjing kalian gitu Kayak gue sendiri Setiap gue kasih makan Mau ngasih makan anjing gue Itu biasanya gue suruh sit Dan stay Baru abis itu Boleh mereka makan Mereka seneng Mereka malah kadang tuh Excited Dan mereka tuh Happy to please us ya Seneng untuk membahagiakan kita Jadi kalian harus sering-sering Training anjing kalian Gak harus yang fisik Simple-simple aja Yang simple-simple aja Yang selanjutnya Kalau kalian membiarkan anjing kalian itu Kehujanan atau kepanasan Jadi kayak misalkan Mungkin ada beberapa yang Melihara yang luar Tapi tidak Mumpuni Ruangnya Hujan kehujanan Panas kepanasan Ini kan Kasian banget ya Tidak berperik kebinatangan ya Jadi Tolonglah buat Tempat tinggal itu Dengan sebaik mungkin Dan juga jangan dikandang Benar Dan juga jangan dikandang 24 jam 24 jam sehari Itu sih mendingan kalian Dihara boneka Benar Isian Apapun alasannya Usahakan jangan dikandang 24 jam Berikutnya yang buat kalian Jadi bed dog owner adalah Tidak langsung bawa ke vet Kalau anjing kalian sakit Sebenarnya sih Gak langsung bawa ke vet Gak apa-apa ya Karena kan memang ada beberapa case Yang bisa Mendingnya itu bisa kalian Solving sendiri Maksudnya kayak mungkin Misalnya masuk angin Kalau masuk angin Kalau kalian masuk bawa ke vet Kayaknya capek di jalan ya Karena masuk angin kan bisa kalian Solving Misalnya kasih obat Minyak kayu putih Itu kan sebenarnya gak apa-apa Kalau kejilat pun juga aman Pokoknya kalian siapkan Pertolongan pertama lah Kalau kalian punya Alat pertolongan pertama Itu mungkin gak apa-apa Kalian gak langsung ke dokter Tapi kalau hal-hal yang Benar-benar urgent Yang life threatening Yang mengacat nyawa Dan parah Yang sakitnya juga berkelanjutan Nah dan berkelanjutan Dan itu sudah ciri-ciri Ke penyakit yang lebih berat Misalnya kayak Ambit-ambit distemper Bloating Bener Mungkin kalau Untuk teman-teman yang ada di pelosok Yang jauh dari vet Itu kalian mungkin bisa manfaatin Aplikasi-aplikasi dokter online Sekarang itu ada yang Oh support ya Ada yang vet Satu merek itu ada yang binatang Dan gue udah pernah mencoba Udah pernah Waktu itu kasus kucing gue gak mau makan Gue cobain vitamin ini itu Ini itu Malah keluar lebih banyak Malah ketika gue pakai aplikasi Online dokter itu Yang ada vetnya Cuman kayak Nguarin 25 ribu Buat vetnya Obatnya kayak cuma 15 ribu Karena jenerik Udah sembuh besoknya Langsung mau makan Sembuh Karena antibiotik Kali cepat ya Jadi kalau mungkin Teman-teman yang di pelosok Yang kasusnya Bisa dicoba ya Susah akses ke vet Mungkin bisa coba Online aplikasi Terakhir Kalau kalian itu Tidak mensosialisasikan Anjing kalian sejak dini Karena anjing itu harus Harus disosialisasikan Agar mereka tahu Di luar sana tuh Banyak teman-teman mereka Dan mereka tuh harus bisa bersosialisasi Kalau misalkan kalian tidak mengajak Anjing kalian sosialisasi dari dini Anjing kalian itu akan menjadi ansos Nantinya Akan lebih cenderung galak Apalagi kalau misalkan memang Anjingnya Breednya sudah galak Sifatnya Memang keturnannya galak Segini mungkin Cepat disosialisasikan Jadi mereka juga bisa Menempatkan diri Mereka bisa tahu Di luar sana itu seperti apa Banyak teman-teman yang lain Mereka bisa Kenalan dengan banyak orang Bau-baunya macam-macam Betul Jadi mereka akan menjadi Anjing yang lebih Well behaved Dan ada penelitian juga Sida sebenarnya ya Ketika Lu ngambil anak anjing Yang masih kecil Usia 2 bulan Itu sudah diambil dari induknya Versus anak anjing Yang diambilnya ketika Umur 4 bulan gitu ya Dan dia sudah belajar Bermain sama Saudara-saudaranya Belajar bermain sama induknya Itu biasanya akan Lebih well behaved Yang 4 bulan Karena udah Belajar Jadi dia tahu Kapan gak boleh nipping Gak boleh gigit Dia tahu sinyal-sinyal Kau anjing yang lain bete Jadi dia bisa menahan diri Termasuk bagaimana Cara dia Menghandle Kalau Dia lagi gak mood juga Kalau dia gak mood Ya dia pergi Dia tinggalkan lokasi Kalau misalnya yang Dari kecil Baru kelar 2 bulan Langsung diambil Biasanya itu Agak susah bersosialisasi Dan cenderung lebih galak Dan nempel ke owner-nya banget gitu Iya Kayak Max itu kan 2 bulan tuh Oh makanya gak ada ya Max itu 2 bulan diambil dari Solo Diambil sama sebelum gue Habis itu sama dia 2 bulan doang 4 bulan Habis itu baru gue ambil Itu dalam golden age-nya dia tuh Dia gak kenal yang lain ya Iya Gak sempat belajar gitu Gimana sih how to behave Around another dogs gitu kan Kalau Diva itu 3,5 bulan Lu ambil Gue ambil Dan itu dia kan Dia tinggalnya bareng Rame-rame tuh Anjing-anjing Ada bapaknya Ada tantenya Ada mamaknya Ada saudaranya yang 5 Tapi sisa tinggal Di amalsi gopin doang Jadi lebih ramah Kalau Heli gak tau lah Tuhan yang tau Dari batu ya Batu dikatesin air Terus Hati gitu kan Maksud jadi Heli Sekian video dari Edel Mengenai hal apa saja sih Yang bisa buat kalian tuh Menjadi bad dog owner ya Jadi susah mungkin Hindari hal-hal Yang kita sebut tadi Introspeksi diri juga Ya kita sih Gue sama Della Gue gak bilang Kalau kita paling the best ya Enggak Jadi maksudnya Ini adalah hal-hal basic Yang paling mendasar Supaya kalian Tidak menjadi bad dog owner Semoga informasi dari gue Dan Della Bermanfaat buat kalian Gue Edo Dan gue Della Sampai jumpa di video berikutnya Salam Bye